Intro Halo sahabat, Assalamualaikum Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21Revive Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan riziki yang berkah dan berlimparwa untuk sahabat semua Oke, kali ini LK21Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Wake Up Side Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak bahasa basi lagi, ini dia alur ceritanya Di awal film diperlihatkan dengan seorang pria bernama Sidart Mehra Biasa dipanggil Sidart, merupakan seorang anak pengusaha yang sangat kaya raya Malam itu Sidart sedang belajar karena besok adalah ulangan akhir semesternya Awalnya Sidart terlihat sangat serius, akan tetapi baru juga baca sedikit merasa bosan Dan ia pun kemudian memutuskan untuk mencari hiburan sebentar Setelah puas bermain, Sidart berniat untuk melanjutkan belajarnya lagi Namun ia malah ketiduran Esoknya, Sidart yang kesiangan pun langsung buru-buru pergi ke kampus untuk mengikuti ujian Saat ujian berlangsung, Sidart kesulitan untuk menyelesaikan ujian itu Karena ia tak belajar sama sekali Akan tetapi dengan percaya diri, ia pun kemudian mengisi semua soal itu dan mengumpulkan paling lebih awal Saat Sidart mulai di kardin kampus, seorang wanita bernama Debbie memberikan sebuah undangan pesta kampus Lalu Sidart menemui dua sahabatnya yang bernama Rishi dan Laksmi untuk merayakan ujian akhir telah selesai Sidart mengajak dua bestinya itu untuk jalan-jalan menghilangkan kepenatan setelah ujian Saat di rumah, ibunya mencoba menanyakan tentang ujian itu kepada Sidart Akan tetapi, Sidart malah marah kepada ibunya karena ia tak ingin membahas apapun tentang ujian Dan meminta ibunya pergi dari kamarnya Esoknya, ayah Sidart melihat Sidart sedang melihat sebuah gambar mobil di internet Ia tahu pasti Sidart menginginkan mobil tersebut Lalu ayahnya berkata bahwa, aku akan membelikan mobil yang kau inginkan asal Dengan satu syarat yaitu Sidart harus mau bekerja di perusahaannya selama satu bulan Mendengar hal itu, Sidart pun kemudian menyetujuinya Meski hatinya menolak, tapi demi dapatkan mobil idaman, ia siap bekerja di perusahaan ayahnya Malam harinya, Sidart pun pergi ke pesta kampus Di sana ia melihat Rishi dan pacarnya yang bernama Neha sedang cekcok Sidart yang memiliki hobi fotografi, ia pun kemudian memotret semua kegiatan di pesta tersebut Sehingga, suatu ketika ia melihat seorang wanita yang terlihat asing Wanita itu bernama Aisyah Lalu, Sidart menghampiri Aisyah dan berkenalan dengannya Dan mereka pun mengobrol Aisyah berkata bahwa, ia adalah teman Debbie dan tinggal satu kontrakan bersama Debbie Lalu, Sidart menyanyakan beberapa pertanyaan kepada Aisyah Aisyah kemudian memberitahu bahwa ia berasal dari desa dan kedatangannya ke Mumbai untuk mengadu nasib Dan sekarang, ia sedang mengajukan lamaran kerja menjadi penulis di sebuah perusahaan majalah di Mumbai Mereka pun pergi ke tepi pantai yang tak jauh dari acara pesta Saat itu, Sidart berkata hal yang indah di Mumbai adalah ketika hujan di pantai Dan itulah hal yang paling Sidart sukai Mereka mengobrol hingga tak terasa sudah larut malam Sidart pun mengantarkan Aisyah ke kontrakannya Lalu, Sidart pun memberikan kontak emailnya kepada Aisyah Agar mereka bisa saling mengirim pesan Kini Sidart dan Aisyah pun kemudian berteman Esokan harinya, Sidart terlihat siap untuk hari pertama yang bekerja di kantor ayahnya Sidart berpenampilan rapi dengan kemeja birunya Akan tetapi, ia merasa tak nyaman Sehingga ia pun mengganti bajunya dan pergi ke kantor menggunakan kaos Sesampainya di sana, Sidart langsung masuk ke kantor ayahnya Tak bersilang lama ayahnya datang Akan tetapi, ia dikejutkan dengan keadaan ruangan yang sudah berantakan Hal itu membuat ayahnya sedikit kesal karena kelakuan anaknya Lalu, ayahnya pun menjelaskan beberapa peraturan penting di kantor kepada Sidart Kemudian, Sidart pun ditempatkan bersama karyawan yang lainnya Sebelum memulai pekerjaan, Sidart pun harus membaca beberapa buku tentang perusahaan dan memahami job desknya Lalu, Sidart mendapatkan sebuah pesan dari Aisyah Dan memberitahu Sidart bahwa hari ini ia telah menyelesaikan interviewnya di perusahaan majalah Mumbai Aisyah juga memberitahu Sidart bahwa ia akan mencari kontrakan yang dekat-dekat kantornya Sehingga cerita, tak terasa sudah seminggu Sidart magang di perusahaan ayahnya Hari itu Sidart merasa sangat stres Ia merasa bosan dengan pekerjaannya saat ini Lalu, Sidart pun kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan ayahnya Tak lama, ayahnya kembali melihat Sidart sudah tak ada di mejanya Sementara itu, Sidart pergi menemui Aisyah untuk membantunya mencari kontrakan Hari ini, mereka menemukan sebuah kontrakan yang tak jauh dari kantor Aisyah Namun, kontrakan tersebut terlihat sangat kotor Karena sudah lama tidak ditempati Sidart memberikan saran agar Aisyah mencari tempat lain yang lebih bersih Akan tetapi, Aisyah tak mau mencari lagi karena menurut Aisyah kontrakan ini sangat luar biasa Apalagi kita bisa melihat pemandangan kota Mumbai dari balkon kontrakannya Lalu, Aisyah berkata Lebih baik Sidart membantunya untuk membersihkan kontrakan tersebut Supaya bersih dan nyaman Mendengar hal itu, Sidart langsung membantu Aisyah bahkan Sidart juga mengajak Risi dan Lakshmi untuk membersihkan kontrakan Aisyah Pada akhirnya, mereka pun kemudian berhasil menyelesaikannya Mereka berhasil merubah kontrakan kotor dan kumul jadi kontrakan yang cantik dan estetik Malam harinya, saat perayaan pesta anniversary pernikahan orang tua Sidart Ia berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Tanya Latia Yang digadang-gadang menjadi penerus perusahaan milik ayahnya Akan tetapi, malam itu Sidart malah kabur untuk menemui Aisyah Karena ia merasa bosan berada di pesta orang tuanya Sidart yang sudah merasa nyaman dengan Aisyah Malam itu juga, Sidart langsung mengungkapkan perasaannya Jika ia menyukai Aisyah Aisyah yang mendengar hal itu kemudian malah tertawa Dan berkata, Sidart bukanlah pria yang diinginkan Aisyah Karena sikap dan sifat Sidart yang masih selengehan dan masih seperti bocah kecil Karena pria yang Aisyah inginkan saat ini adalah pria dewasa Dan memiliki rasa tanggung jawab yang baik Mungkin kita hanya bisa menjadi teman saja Tak lebih dari itu, ungkap Aisyah Kesokan harinya, Aisyah menelpon Sidart dan memberitahunya bahwa Ia diterima kerja di perusahaan majalah Mumbai Mendengar hal itu, Sidart merasa senang Atau tetapi, kesedangan itu tak berlangsung lama Karena saat itu adalah hari pengeluman kelulusan mahasiswa Dan Sidart dinyatakan tidak lulus Sementara Rishi dan Laksmi lulus Meski nilai mereka di bawah rata-rata Hal itu kemudian membuat Sidart sangat marah kepada Rishi Ia juga menyalahkan Rishi atas kegagalannya Dan sejak saat itu persahabatan Rishi dan Sidart Menjadi sangat canggung Kesahabannya di rumah Ibu melihat ekspresi Sidart yang merenu Dan saat itu ibu tahu bahwa Sidart tak lulus Ibunya pun memarahi Sidart yang tak pernah serius dalam melakukan apapun Sidart masih tak pernah berpikir dewasa Dan selalu main-main Mendengar ocehan ibunya Membuat Sidart sangat kesal Ia malah membentak ibunya Ayahnya yang mendengar hal itu langsung memarahi Sidart Dan menyuruh Sidart untuk meminta maaf kepada ibunya Dan menarik semua perkataannya Akan tetap Sidart tak memperdulikannya Ayah yang kesal pun terus memarahi Sidart Saking geramnya kepada sifan dan sikap Sidart Ayahnya berkata jika Sidart tak mau meminta maaf kepada ibunya Maka jangan pernah Sidart menginjakan kaki di rumah ini lagi Mendengar hal itu Sidart pun pergi dari rumahnya Lalu Sidart datang ke kontrakan Aisa Sesampainya di sana Ia menceritakan semuanya kepada Aisa Dan Sidart meminta tolong Agar Aisa mau mengizinkannya tinggal bersama Untuk sementara waktu Aisa pun mencoba menenangkannya Dan mengizinkan Sidart untuk tinggal bersama Keesokan harinya Saat Sidart terbangun dari tidurnya Ia justru melihat rumah kosong Karena hari ini hari pertama Aisa bekerja Sidart yang kelaparan Ia pun kemudian menbuka kulkas Namun sayangnya tak ada makanan instan Yang ada hanya telur dan sayuran mentah Karena ia tak bisa memasak Sidart pun terpaksa harus menunggu hingga Aisa pulang Malam harinya saat Aisa pulang Ia dikejutkan dengan keadaan kamarnya yang sudah acak-acakan Seperti kapal pecah Meskipun lah ia pun terpaksa harus membereskan kontrakannya itu Sementara itu Sidart terus mengoceh Karena Aisa sama sekali tak ada makanan instan Aku tak bisa memasak dan dari pagi aku sangat laparan Mendengar hal itu Aisa merasa kasian Dan ia pun memasak untuk Sidart Keesokan harinya Sidart kembali terbangun seperti biasa Pagi itu ia merasa sangat lapar Ia pun pergi ke sebuah rumah makan Satakan membayar ternyata semua kartu creditnya tak dapat digunakan Karena telah diblokir oleh ayahnya Beruntungnya di rumah makan tersebut ada Debbie Debbie yang kasian pun kemudian membayarkan semua makanan yang telah Sidart pesan Di sisi lain Aisa yang hobi menulis Ia pun kemudian mencoba menunjukkan sebuah artikel yang dibuat olehnya Kepada atasan yang bernama Kabir Akan tetapi Kabir tidak memperdulikannya Secara diam-diam Aisa pun kemudian menyelipkan artikel miliknya itu di atas tumpukan berkas milik Kabir Berharap Kabir mau membaca artikel miliknya Kembali ke Sidart Saat di perjalanan pulang Ia bertemu dengan Laksmi Sidart merasa sangat senang Ia pun kemudian mengajak Laksmi ke kontrakan Aisa Lalu mereka berdua mengobrol Sebelum Laksmi pulang Ia kemudian mengembalikan barang-barang milik Sidart yang sebelumnya ada padanya Saat Sidart membuka tas tersebut Ia menemukan sebuah kamera miliknya Hal itu membuat Sidart senang Sehingga ia pun memulai kembali hobinya dan memotret lingkungan sekitar Malam harinya saat Aisa pulang lagi-lagi Ia melihat kontrakan yang sangat acak-acakan Seperti kapal pecah Meskipunlah Aisa pun kemudian dengan sabar membereskan kontrakannya Keesokan harinya Sidart minta bantuan Sonia Tetangganya Aisa untuk mengajarkannya memasak Sementara itu saat di kantor kabir meminta Aisa untuk membuang semua berkas-berkas yang sudah tak berguna Termasuk sebuah artikel yang dibuat oleh Aisa Hal itu membuat Aisa sangat kesal dan kekesalan Aisa bertambah ketika ia pulang ke kontrakan Dan melihat kontrakannya yang acak-acakan tak karuan Tak lama Sidart datang sambil membawa telur dadar pertamanya untuk Aisa Justru Aisa yang melihat hal itu bukannya senang Tapi justru merasa sangat marah dan memarahi Sidart Karena sikap dan sifatnya masih seperti anak kecil Dan tak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali Aisa pun pergi meninggalkan Sidart setelah kejadian itu Sidart akhirnya menyadari kesalahannya Dan ia pun kemudian segera membereskan kontrakan Aisa Esokan paginya saat Aisa kembali dikejutkan dengan kontrakannya yang sudah rapi dan bersih Sidart berkata kepada Aisa bahwa ia telah sadar Ia meminta maaf kepada Aisa Setelah kejadian semalam Sidart sangat merasa bersalah Sidart juga memohon agar Aisa tak mengusirnya Mendengar hal itu Aisa hanya tersenyum Aisa juga berkata jika semalam ia tidur di kontrakan Sonia Saat itu Aisa teringat dengan Sidart yang hobi memotret Ia pun kemudian mengajak Sidart ke kantor dan mengenalkan Sidart kepada atasannya Dan menunjukkan beberapa hasil foto yang dipotret oleh Sidart kepada atasannya Setelah melihat foto-foto milik Sidart yang lumayan bagus Ia pun kemudian menerima Sidart menjadi karyawan magang di perusahaan majalah Mumbai Hal itu membuat Sidart sangat senang Akhirnya ia bisa bekerja di hari pertama bekerja Sidart bertemu dengan tanya Anak teman ayahnya yang saat itu datang ke pesta anniversary orang tua Sidart Ternyata tanya juga merupakan seorang karyawan magang di perusahaan itu Kehidupan tanya dengan Sidart yang saat ini belum mau untuk meneruskan perusahaan milik ayahnya Meski ayahnya selalu memaksanya Semenjak saat itu tanya dan Sidart pun menjadi dekat Di sisi lain ibunya Sidart datang ke kontrakan Aisa Ia sangat berterima kasih kepada Aisa Karena mengizinkan Sidart untuk tinggal bersama Dan telah menjaga Sidart dengan sangat baik Ia pun kemudian memberikan segepok uang Uang untuk Aisa Akan tetapi Aisa menolaknya dan berkata Jika ibu Sidart tak perlu melakukan hal itu Karena Aisa telah menganggap Sidart sebagai sahabatnya Lalu ibu Sidart memberikan dua dusmanga kesukaan Sidart Lalu ibunya pun pergi Beberapa hari berlalu setelah Sidart mulai bekerja Kini sikap dan sifat Sidart sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya Sikat cerita Sidart dan Tanya pergi ke sebuah pesta Di sana Sidart bertemu dengan Laksmi Memberitahu Sidart bahwa Risi sedang galau Karena ia baru saja putus dengan pacarnya Mendengar hal itu Sidart pun menemui Risi Awalnya Sidart merasa canggung Tetapi ia tak tega melihat sahabatnya itu galau Ia pun meminta maaf atas perilakunya saat itu Dan mencoba menghibur Risi Dan pada akhirnya Sidart berhasil membuat Risi kembali tersenyum Sementara itu Aisa sedang bergosip bersama Sonia di kontrakan Sonia Saat itu Sonia pun bertanya tentang hubungannya dengan Sidart Karena mereka berdua telah lama tinggal bersama Aisa berkata jika Sidart bukanlah tipe pria yang ia sukai Karena sikapnya yang masih seperti bocah kecil Aku lebih menyukai laki-laki seperti kabir yang dewasa Ungkap Aisa Kesokan harinya Sidart yang sudah akal dengan para tetangganya Ia pun kemudian diminta salah satu tetangganya untuk menotret keluarga kecilnya Melihat anak dan ibunya yang sangat bahagia Seketika ia pun teringat dengan ibunya Sehingga ia pun kemudian memutuskan untuk menemui ibunya secara sembunyi-sembunyi Karena ia tak ingin ayahnya tahu Lihat keberadaan Sidart di sampingnya Ibu sangat terkejut Ia juga sangat terharu dan bangga Mengingat anaknya kini menjadi pria yang sangat dewasa Sidart meminta maaf kepada ibunya Atas perlakuan yang telah menyakiti ibunya Lalu mereka pun bernostalgia melihat album-album saat Sidart masih bayi Ibunya berkata jika ayahnya sangat suka memotret Sidart sejak kecil Lalu Sidart pun memutuskan pergi Karena ia takut ayahnya pulang Kesokan harinya Ternyata Kabir membaca sebuah artikel yang ditulis oleh Aisyah Dan akan memuatnya di majalah perusahaannya Hal itu membuat Aisyah sangat senang Lalu Kabir pun mengajak Aisyah untuk menyaksikan pertunjukan jazz Saat itu Aisyah terlihat sangat tidak menikmatinya Karena Aisyah sama sekali tidak menyukai musik jazz Ia lebih suka dengan musik pop Mendengar hal itu Kabir malah tertawa dan mengatakan Bahwa Aisyah ini masih seperti anak-anak yang tak menyukai musik jazz Saat Aisyah akan pulang ke kontrakannya Ia bertemu dengan Tanya Saat itu Tanya memberitahu Aisyah bahwa foto Sidart akan dimasukkan ke majalah Mumbai Juga berkata bahwa menyukai kontrakan Aisyah yang terlihat rapi dan bersih Sesamanya di kontrakan Aisyah langsung marah-marah kepada Sidart Karena Sidart telah mengajak Tanya ke kontrakannya tanpa ada izin dari dirinya Sidart pun kemudian meminta maaf lalu ia mencoba mencairkan suasana Dan mengajak Aisyah bercanda pada akhirnya Sidart pun berhasil membuat Aisyah tersenyum kembali Dan membuat hubungan Sidart dan Aisyah semakin dekat Keesokan harinya Kabir mengajak Aisyah untuk menonton pertunjukan jazz lagi Akan tetapi Aisyah menolaknya karena Aisyah tak menyukai musik jazz Keesokan harinya Sidart mendapatkan sebuah cek gaji pertamanya Hal itu membuat Sidart sangat senang Tanpa pikir panjang Sidart pun langsung pergi ke kantor ayahnya untuk membuktikan Bahwa sekarang ia bukan anak manja yang selalu menyusahkan orang tuanya Sekarang Sidart sudah bisa menghasilkan uang sendiri Melihat hal itu ayahnya sangat bangga kepada Sidart Ayahnya pun mengajak Sidart kembali ke rumah dan ia akan menjemput di kontrakannya Setelah itu Sidart pun pulang ke kontrakan Aisyah dan berpamitan Dengan hal itu Aisyah sangat terkejut dan inilah momen yang selalu ditakutkan oleh Aisyah Ketika Aisyah sudah mulai nyaman dengan Sidart Tapi Sidart malah pergi Akan tetapi Aisyah tidak punya hak untuk menahan kepergian Sidart Ia merasa bingung ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap perasaan dirinya Dilubuh ke hati yang paling dalam Aisyah tak rela Jika Sidart harus pergi Aisyah merasa sangat kehilangan Dengan terpaksa Aisyah pun kemudian harus merelakan Sidart untuk kembali ke rumahnya Tak lama orang tua Sidart datang menjemputnya Melihat hal itu Aisyah merasa sangat sakit hati Kesokan harinya Sidart merasa sangat kehilangan karena Aisyah tak ada di sampingnya Lalu Sidart melihat fotonya yang dimuat di majalah Mumbai Hal itu membuat Sidart merasa sangat senang Lalu Sidart melihat sebuah artikel yang dibuat oleh Aisyah Saat Sidart membaca artikel tersebut ia terkejut Ternyata artikel itu menceritakan tentang Sidart Dan akhirnya Sidart pun menyadari Jika selama ini Aisyah juga menyukai dirinya Tak lama hujan deras pun turun Membasahi kota Mumbai Ia pun teringat dengan ucapan pada saat pertama bertemu dengan Aisyah Dengan cepat Sidart pun kemudian bergegas pergi ke pantai Menggunakan mobilnya Sesampainya di pantai Sidart melihat Aisyah yang ternyata sudah lebih dulu Ada di pantai Tanpa basa-basi Sidart langsung memeluk Aisyah Karena Sidart juga sangat mencintai Aisyah Dan pada akhirnya mereka berdua pun saling mengukapkan isi hatinya Dan mereka bahagia berdua Dan film pun selesai Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya sahabat Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya Sehat selalu Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.